Intro Dikalau pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan beberapa kegiatan yang harus dilakukan dari rumah sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Semua aktivitas yang menimbulkan kerumunan dihindari agar tidak terjadi penyebaran virus. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk berdiam di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah seperti bekerja, berwisata, hingga sekolah. Selamat siang Anda menyaksikan liputan terkini bersama saya, Sofie Zarfina, melaporkan langsung dari SMA IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Saya dapat melaporkan bahwa kondisi pembelajaran di SMA IT Ashifa Boarding School saat ini dilaksanakan secara tatap muka dengan adanya beberapa prosedur protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Baik guru maupun murid diharuskan menggunakan masker pada saat beraktivitas. Tak hanya itu, pada saat pembelajaran berlangsung, murid juga menggunakan separuh kapasitas bangku kelas dan menjaga jarak demi meminimalisir penyebaran virus. Di samping itu, sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana yang disiapkan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari wastafel dan sabun untuk mencuci tangan, hand sanitizer yang diberikan pada setiap kelasnya, hingga penempelan poster-poster yang berisi tentang informasi maupun ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana Anda menjalankan pembelajaran di SMA IT Ashifa Boarding School pada masa pandemi seperti saat ini? Dengan adanya fasilitator protokol kesehatan dari sekolah, kami murid SMA IT Ashifa Boarding School tetap dapat menjalankan pembelajaran dengan baik walaupun saat pandemi. Kami juga tetap dapat belajar dan menghasilkan kreativitas seperti biasanya. Sejauh ini apakah ada kendala pada saat pembelajaran? Untuk kendala mungkin pada agenda-agenda yang terpaksa diubah jadwalnya karena satu dan hal faktor. Tetapi untuk selebihnya, kami tetap dapat menjalankan pembelajaran dengan baik walaupun saat pandemi. Baik, terima kasih Ananda Balkis atas waktu dan ketersediaannya menjadi narasumber kami. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi menjadi salah satu tantangan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, khususnya pendidikan. Berlakunya protokol kesehatan merupakan salah satu solusi agar dapat mencegah terjadinya penularan virus pada saat pembelajaran. Baik guru maupun murid turut berpartisipasi dalam melancarkan kegiatan belajar-mengajar pada saat pandemi seperti saat ini. Saya Sofi Zarfina pamit undur diri, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa!